Halo Sobat Brandi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab sistem periodik unsur dan struktur atom Terdapat soal tentukan golongan dan periode unsur-unsur bahan tambang di daerah Papua dan Bangka Oke Sobat Brandi, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu adalah golongan dan periode unsur-unsur bahan tambang di Papua Golongan dan periode unsur-unsur bahan tambang di Papua Yang pertama, tambang yang pertama yaitu adalah emas Emas merupakan unsurnya adalah AU atau Aurum Ini terletak pada golongan 1B periode ke-6 Periode ke-6 Kemudian yang kedua ada juga tambang aluminium Aluminium Yaitu simbolnya adalah AL Ini terletak pada golongan 3A Dan juga periode ke-3 Periode ke-3 Kemudian ada juga tambang nickel Atau NI Ini terletak pada golongan 8B Dan juga periode ke-4 Selanjutnya ada tembaga Atau cuprum ya Dengan simbol CU Ini terletak pada golongan 1B Periode ke-4 Kemudian ada juga Tambang minyak bumi Dan juga batu bara Nah, dalam batu bara dan minyak bumi itu terdapat unsur Karbon ya Atau C Ini CU ya Carbon C Ini terletak pada golongan 4A Dan periode ke-2 Kemudian untuk minyak bumi juga terdapat Hidrogen H Ya, ini terletak pada golongan 1A Periode pertama Kemudian ada juga Oksigen Atau O Ini terletak pada golongan 6A Periode ke-2 Kemudian ada juga Tambang marmer Nah, di dalam marmer ini ada Kalsium, karbon, dan oksigen Untuk karbon sudah dituliskan Oksigen juga sudah dituliskan Berarti kurang Kalsium Yaitu CA Dengan golongannya adalah 2A Dan periode ke-4 Untuk selanjutnya Kita akan membahas Golongan dan periode Dan periode Unsur-unsur Bahan tambang Di bangka Nah Di bangka Ini terdapat Tambang bernama Bauksit Bauksit Di dalam bauksit ini Merupakan mineral Sumber utama dari Aluminium Berarti disini ada Aluminium Atau AL Ini terletak pada Golongan 3A Dan periode ke-2 Di dalam bauksit Ada hidrogen Dan juga oksigen Hidrogen Terletak pada Golongan 1A Dan periode pertama Kemudian ada Oksigen Terletak pada Golongan 6A Dan juga Periode 2 Dan kemudian Tambang yang kedua Adalah timah Tambang selanjutnya Adalah timah Atau stanum Dengan Simbol SN Golongan 4A Dan juga Periode ke-5 Maka bisa kita Simpulkan Jawaban ini juga Sudah merupakan Kesimpulan Jadi Golongan Dan periode Unsur-unsur Bahan tambang Di Papua Yang pertama Yang pertama adalah Emas Golongan 1B Periode 6 Kemudian Aluminium Golongan 3A Periode ke-3 Kemudian Nickel Golongan 8B Periode ke-4 Kemudian ada Tembaga Cu Golongan 1B Periode ke-4 Kemudian Karbon Golongan 4A Periode ke-2 Hidrogen Golongan 1A Periode Pertama Oksigen Golongan 6A Periode ke-2 Kalsium Golongan 2A Periode ke-4 Kemudian Untuk Golongan Dan periode Unsur-unsur Bahan tambang Di Bangka Yang pertama Adalah Aluminium Golongan 3A Periode ke-3 Kemudian Hidrogen Golongan 1A Periode Pertama Oksigen Golongan 6A Periode ke-2 Dan yang terakhir Adalah Timah Yaitu Golongan 4 Periode ke-5 Oke Sobat Brandly Hanya itu saja Yang bisa saya sampaikan Tetap semangat Dalam belajar Dan sampai Bertemu Di video Soal Selanjutnya